Hai, saya Dr. Yustri Dinud, dokter ofisial dari Rosvi. Kali ini, di podcast ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari distributor yang sudah masuk ke grup diskusi Facebook Rosvi. Oke, hija resmi Svi sebenarnya adalah lebih kepada personal hygiene atau habit dari setiap wanita tersebut atau setiap wanita. Jadi, untuk Misfi yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih oke, maka memang dibutuhkan pembersihan yang harus dilakukan secara rutin. Ada beberapa kondisi di mana cara mencebok juga mempengaruhi dari higienitas dari Misfi. Ada beberapa yang masih salah dalam mencebok. Pastikan kalau pada saat mencebok atau mengedukasi anak perempuannya yang baru mulai masuk dalam usia produktif untuk mencebok dengan kondisi arah cebok ke belakang, bukan ke depan. Karena dengan arah mencebok yang ke depan, maka berpotensi untuk membuat bakteri atau virus yang harusnya terbuang ke belakang dan keluar, maka bisa menginfeksi dari si Misfi tersebut. Yang berikut adalah menjaga kelembapak untuk tetap kering dan tidak terlalu lembab. Padahal area Misfi dengan cara mengganti pembalut dan juga pakaian dalam yang rutin dan sehari minimal 2 kali. Sehingga tidak ada potensi untuk infeksi jamur ataupun bakteri yang ada di Misfi karena bisa menyebabkan keputihan. Untuk produksi produk Misfi sangat higienis karena kita memperhatikan dari proses pembuatan produknya yang dilakukan di pabrik dengan full clean dan juga sangat diperhatikan di kita juga dan juga cara mengkonsumsinya. Misfi dikonsumsi dengan cara diseduh karena bentuknya adalah saset dan juga diminum. Otomatis dengan proses yang seperti itu maka sangat terjaga kualitas dan higienis dari produksi dan produk Misfi tersebut. Untuk dosis konsumsi Misfi yang baik memang disarankan jika mempunyai keluhan seperti keputihan atau kista atau mungkin hormonal dan menstruasinya tidak lancar maka konsumsi sebaiknya 1 hari diminum 2 saset. Tetapi untuk kondisi-kondisi yang lebih ringan atau hanya untuk maintenance kesehatannya maka memang disarankan 1 hari 1 kali. Tapi ada beberapa juga nih pasien-pasien atau klien-klien roswi yang memang kondisinya cukup sibuk, nggak bisa minum lebih rutin dan lain-lain masih boleh banget diminum dan disarankan bisa sampai 2 hari minum 1 kali atau 1 saset. Kenapa berdemikian? Karena memang basicnya roswi adalah sebuah suplemen yang bisa men-support kondisi dari teman-teman semua untuk kondisi kesehatan revolusi wanitanya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah di poin, disiplin dan juga rutin meminumnya. Yang paling tidak bagus adalah kalau kondisinya sudah selesai atau sudah fit nih, sudah cukup sehat maka roswi dihentikan. Maka dikhawatirkan bisa aja, mungkin kondisinya belum stabil atau mungkin ada keluhan lagi yang muncul, maka terkesan jadi kambuh-kambuhan. Jadi memang sebaiknya seperti suplemen yang lainnya juga, suplemen untuk organ yang lainnya atau untuk suplemen penambah, untuk suplemen imun dan juga suplemen yang lain, maka akan sama, roswi bisa diminum bisa sampai 2 hari 1 kali, yang penting adalah rutin. Dengan minum yang sangat rutin atau minum yang disiplin, maka bisa menjaga kesehatan revolusi wanitanya, bisa lebih sehat dan juga lebih efektif. Saat mengkonsumsi roswi, jangan kaget dan jangan bimbang dan juga jangan stres kalau ada sesuatu yang keluar dari misvinya. Ada beberapa kondisi di pasien pun mengalami hal serupa, apalagi kalau kondisi-kondisi yang punya keluhan atau memang sebelumnya punya kista atau mungkin menstruasinya sangat tidak teratur dan lain-lain, mungkin efek setelah minum roswi ada beberapa yang akhirnya tiba-tiba seperti tampaknya mensal lebih banyak atau kayak sedikit pendarahan lebih banyak. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang efek tidak banyak dari roswi. Biasanya memang karena menstruasinya tidak lancar itu atau memang mungkin karena kolon-konsumsi tadi akhirnya sedang dilancarkan hormonalnya dengan roswi, akhirnya itu menjadi after effect dari konsumsi roswi. Tetap dikonsumsi dan juga nanti akan dievaluasi. Boleh hubungi saya di forum diskusi roswi atau juga bisa ke dokter untuk mengevaluasi kondisi atau keluhan yang sebelumnya. Biasanya dokter akan melakukan evaluasi dengan cara meng-USG. Kalau tadi awalnya memang punya kista, misal ukuran yang cukup besar, setelah dengan kondisi yang seperti itu akan dievaluasi. Apakah kisahnya mengecil? Apakah kisahnya masih tetap? Atau seperti apa? Tetapi konsumsi roswi masih dan tetap harus dikonsumsi karena bukan menjadi sebuah efek samping. Tetapi begitulah efek hormonal yang sedang distabilkan oleh tubuh dan juga dibantu dengan suplemen roswi, maka seperti itulah yang biasanya akan terjadi. Tidak di semua pasien, tetapi ada rata-rata beberapa pasien mungkin akan mengalami hal seperti itu. Selama mengonsumsi roswi tidak terjadi nyeri perut yang berlebihan atau mungkin mua, lemas, pusing, dan lain-lain, maka konsumsi roswi bisa dan boleh diteruskan sambil dievaluasi dengan baik. Kondisi-kondisi minum roswi dan bahkan keluhannya makin tambah, saya tidak bisa bilang bahwa ini adalah efek samping atau mungkin roswi tidak cocok karena sangat spesifik, sangat berbeda respon dari tubuh masing-masing orang. Rata-rata, let's say, misal keluhannya keputihan, maka mungkin bisa saja dua saset ada yang langsung keputihannya hilang atau mungkin ada yang satu box, atau mungkin ada yang dua box. Ini juga tergantung dari seberapa berat, berasa seberapa berat case misal keputihannya yang dialami. Tetapi, jika minum roswi dan merasa bahwa keputihannya makin banyak, sebaiknya memang dikonsulkan kembali ke distributornya atau mungkin ke dokter, atau mungkin ke dokter yang terdekat itu lebih baik. Karena balik lagi, respon dari tubuh seorang juga case dari masing-masing keluhan dan juga penyakit akan berbeda-beda. Walaupun rata-rata punya efek yang baik dengan minum roswi, untuk gejala-gejala seperti keputihan sangat-sangat bisa terlihat progresnya di dua atau bahkan tiga atau bahkan satu box saset setelah dikonsumsi. Untuk penggunaan roswi dengan suplemen-suplemen yang lainnya, apakah boleh? Masih diperbolehkan selama tidak diminum bersamaan. Misal, boleh minum suplemen atau mungkin obat dari dokter, terlebih dahulu di jadwal 30 menit sampai 1 jam baru minum roswi atau sebaliknya. Selama diminum tidak bersamaan dalam satu waktu, maka akan aman-aman saja. Bagaimana jika mengkonsumsi produk roswi dengan produk-produk di luar roswi, tetapi mempunyai efek? Apakah itu efek dari roswi atau efek dari produk yang bersamaan? Kurang lebih ini juga menjadi banyak banget yang ditandakan oleh distributor. Jadi memang jika mengkonsumsi roswi dengan produk yang cukup mirip, atau mungkin produk yang punya tujuan untuk reproduksi wanita juga, maka sebaiknya memang dihindari. Kecuali memang seperti yang saya sudah sering jelaskan, bahwa mungkin dengan konsumsi obat dari dokter, atau mungkin memang untuk obat untuk fungsi yang lain, maka itu tidak apa-apa asal jangan diminum bersamaan. Tapi untuk produk-produk yang punya fungsi yang cukup mirip dan digabungkan konsumsi bersama roswi, maka nanti akan tidak bisa dilihat jika ada efek samping yang timbul. Akan menjadi sebuah efek yang bias jika ada efek yang lainnya, apakah dari pengguna roswi atau dari produk yang non-roswi. Jadi sebaiknya jika fungsinya sama, maka jangan dikonsumsi bersamaan, untuk menghindari efek bias jika tidak cocok atau ada efek samping yang ditimbulkan dari dua produk tersebut. Saya sarankan, jika produknya cukup mirip, mempunyai fungsi yang sama-sama untuk kesehatan dari produk wanita juga, maka hanya dikonsumsi roswi-nya saja tanpa mengkonsumsi produk yang sama-sama punya efek yang mirip dengan efek dari roswi. Oke, aku akan jawab pertanyaan dari distributor roswi yang bertanya tadi. Jadi gini, sebenarnya menstruasi tidak lancar, kondisi kista dan juga miom, semua berhubungan sama hormonal pada wanita. Jadi kejadian tersebut memang punya hubungan yang sangat erat kejadiannya dengan hormonal yang ups and downs atau tidak stabil di kondisi wanita. Sedangkan kalau kanker cervix berhubungan dengan virus human papilloma virus atau HPV. Jadi kalau pertanyaannya berhubungan atau tidak, tentu tidak berhubungan. Tetapi bisa saja kejadiannya bersamaan. Jadi mungkin bisa saja punya kista juga atau punya menstruasinya tidak lancar juga, tetapi akhirnya ke depannya tergantung dengan faktor risiko yang lain, bisa juga terkena kanker cervix dengan faktor risiko dan juga kejadian yang berbeda. Jadi tidak berhubungan, tapi bisa saja kejadian bersamaan. Nah, apa hubungan dengan konsumsi roswi? Roswi bisa menjadi suplemen untuk menstabilkan hormon, tentu akan membuat dan membantu kista, menstruasinya tidak lancar, juga bisa lebih lancar, kista juga bisa lebih disembuhkan atau mungkin tidak terjadi kista. Dan juga untuk kanker cervix, roswi ini berfungsi sebagai menstabilkan sel-sel biar terus normal atau sel-sel untuk tidak gampang terkena kanker cervix. Jadi kondisi akan berbeda. Roswi untuk kejadian menstruasinya tidak lancar, kista dan juga miom adalah membantu untuk menyembuhkan dengan cara menstabilkan hormonalnya. Sedangkan untuk kejadian kanker cervix, roswi bertugas untuk memaintens untuk bikin kondisi organ reproduksi wanita lebih sehat dan membantu untuk tidak terkena kanker cervix. Bukan menyembuhkan, tetapi membantu untuk lebih sehat dan tidak terkena kanker cervix. Itulah perbedaannya. Oke, berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Untuk kondisi kanker cervix, roswi tugasnya adalah untuk memaintain, untuk perawatan, bukan untuk menyembuhkan. Sehingga kalau kita mencegah, maka sebaiknya perlu kondisi yang harus dirutinkan dalam mengkonsumsi. Jadi, untuk bisa lebih sehat, untuk bisa lebih fit organ reproduksinya, maka sebaiknya diminum rutin setiap hari, paling enggak satu saset setiap hari. Untuk apa? Untuk terus bisa lebih sehat. Oke, untuk kondisi kanker cervix, sekali lagi, aku tidak bisa mengatakan bahwa roswi bisa menyembuhkan kanker. Karena kanker itu sangat kompleks. Banyak foto resikonya, banyak situasi simptom dan gejalan yang mesti diobatin dengan obat dari dokter. Ya, dengan penanganan radioterapi, kemoterapi, kalau memang sudah didiagnosa kanker cervix. Tetapi, konsumsi roswi adalah hanya untuk menstabilkan dan juga membuat akhirnya tidak terkena kanker cervix. Itu benar. Nah, kondisi-kondisi kalau sudah terkena kanker cervix, memang sebaiknya ada perawatan atau ada terapi dari dokter. Dan boleh enggak sih minum roswi pada saat lagi treatment kanker cervix, boleh aja. Tujuan ini dimana? Tujuan adalah membantu mensupport untuk kondisinya bisa lebih cepat fit. Dan tetap harus di-maintenance. Karena kalau berhenti, maka hasilnya kurang maksimal. untuk mengkonsumsi sebuah produk, dibutuhkan sebuah ketelitian dan juga jernih dalam mempelajari produk tersebut. Banyak juga akhirnya yang terjadi di masyarakat termakan dengan iklan atau yang tadi disebutkan dengan over blaming. Pada kenyataannya, di kondisi medis tidak pernah ada obat yang bisa menyembuhkan banyak keluhan atau menyembuhkan banyak penyakit. Obat atau suplemen akan punya fungsi yang sangat spesifik dalam membantu sebuah kondisi yang secara klinis atau diagnosa medis. Jadi, unggulan dari roswi, roswi tidak pernah mempunyai sebuah over blaming bisa untuk menyembuhkan segala penyakit. Kondisi roswi tetap adalah sebagai sebuah suplemen di mana fungsi adalah membantu untuk meringankan gejala, membantu untuk menyediakan hormonal, dan lain-lain. Nah, untuk kondisi dari kanker cervix tersendiri, maka tadi seperti yang sudah saya jelaskan, tetap harus ada kondisi dari penanganan medis dan juga disambil dengan suplemen dari roswi. Ingat, tidak pernah ada sebuah obat yang bisa menyembuhkan kanker cervix. Jadi, tidak mungkin ada sebuah obat herbal yang bisa membelaming. Jadi, harus hati-hati. Begitu juga dengan roswi. Roswi punya 6 kandungan herbal yang sudah diteliti secara ilmiah memang punya fungsi bisa membantu meringankan gejala dan juga menstabilkan hormonal. Dan ini menjadi sebuah keunggulan dan juga sebuah nilai plus dari produk-produk yang lainnya. Aman dikonsumsi dan juga terbuk secara ilmiah dan juga medis bisa membantu menyehatkan dan menstabilkan hormon pada wanita. Oke, aku akan memperlihatkan gambaran ilustrasi sel normal dan abnormal di cervix atau di organ produksi wanita. Seperti gambar di sebelah ini. Nah, di atas adalah sel gambar yang normal dan di bawah adalah sel abnormal yang sudah terinfeksi atau terkena kanker cervix. Secara ongoing prosesnya, wanita secara usia dan jam tersebut terbang dia sebagai wanita punya faktor risiko untuk akhirnya sel-sel normal tersebut akan menjadi sel yang abnormal jika terinfeksi kanker cervix. Gimana sih orang bisa terkena kanker cervix? Ada beberapa faktor risiko yang membuat seseorang bisa terkena kanker cervix. Yang pertama, hubungan seksual atau kawin dalam usia yang sangat muda. Yang berikutnya adalah sering berganti-ganti pasangan. Bisa wanita yang berganti pasangan atau prianya yang sering berganti-ganti pasangan. Setelah itu juga ada beberapa faktor risiko lainnya. Faktor-faktor risiko ini akhirnya bisa menyebabkan virus human papilloma virus bisa terinfeksi di area organ cervix wanita. Jadi, dia akan membuat sel-sel yang tadinya normal menjadi abnormal dengan si virus tersebut. Sehingga terjadi perdarahan pada satu buang seksual atau perdarahan yang banyak setelah mensurasi. Ditambah lagi, kalau sudah makin berat, mungkin bisa dengan keluhan-keluhan yang lainnya seperti turun berat badan, jago keluhan-keluhan lemas, letih, lesu, dan lain-lainnya. Nah, untuk konsumsi rosvi, maka rosvi akan membantu untuk sel yang tadinya normal tetap terus normal dalam pertambahan usia pada uangnya tersebut. Sehingga, kondisi untuk terkena akar-akar cervix bisa lebih diminimalisir. Apalagi ini ditambah dengan reguler atau selalu rutin cek pap smear dan juga vaksin untuk mencegah kanker cervix. Maka, itu menjadi sebuah pencegahan yang lebih efektif. Oke, bedanya pap smear dan eva itu yang harus diketahui terlebih dahulu. Sebenarnya, pap smear ataupun eva akan menjadi sama-sama punya tujuan untuk memonitor kondisi dari cervix-nya seorang wanita yang sudah pernah berhubungan seksual karena pap smear dan juga eva tidak bisa dilakukan ke wanita yang masih virgin. Ya, karena memang juga potensi terjadi akar cervix pasti di setelah kita melakukan hubungan seksual. Nah, untuk perbedaan antara pap smear dan juga eva, pap smear akan bisa terlihat memonitor lebih detail sedangkan eva hanya hasil dari eva hanya bisa diketahui adakah sebuah sel normal atau tidak normal. Sedangkan kalau kita melakukan pap smear maka kondisinya lebih jelas apakah ada sel yang tidak normal atau adakah sel yang normal atau seberapa levelnya. Karena untuk terjadi di sebuah kanker cervix ada beberapa klasifikasi dari sel yang berpotensi untuk terkena kanker cervix atau yang masih bisa dicegah atau diobatin sebelum ke level sel yang terkena kanker. Sehingga gampangannya simpelnya adalah untuk melakukan sebuah kondisi atau tes pap smear maka akan didapatkan hasil yang lebih detail dan lebih spesifik. Sehingga untuk keduanya sangat bisa dilakukan dan menjadi sebuah pilihan. Kalau eva bisa dipus ke smas pasti akan ada tes evanya nah kalau pap smear memang harus dilakukan di beberapa laboratorium dan juga di rumah sakit pastinya. Untuk kondisi bolehkah minum rosli setelahnya tergantung dari hasil labnya juga atau tergantung dari hasil pap smear juga evanya tetapi di semua hasilnya boleh minum rosli kalau hasilnya akan negatif atau hasilnya baik maka alhamdulillah rosli tugasnya akan mempertahankan hasil tersebut sampai ke tahun-tahun berikutnya tetapi jika hasilnya akan ada sesuatu yang harus dievaluasi atau mungkin ada kondisi sel yang berpotensi kanker cervix maka perlu penanganan penanganan lebih lanjut dan juga konsumsi rosli untuk meminimalisir kondisi akan tidak jadi lebih berat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati